Halo semuanya, perniagaan nama saya dan disini saya akan menjelaskan kalian semua untuk vaksin covid-19. Sebelumnya, vaksin covid-19 itu apa sih? Jadi, vaksin covid-19 ini umaya untuk menekan angka kasus covid-19 yang tiang meningkat dengan membantu tubuh manusia agar lebih kebal terhadap virus. Apa sih manfaat vaksin covid-19? Yaitu, yang pertama turunkan angka penderita dan kematian, yang kedua dorong terbentuknya harta imuniti, dan yang ketiga mencegah terinfeksinya covid-19. Kemudian, vaksin covid-19, ada virus yang sudah dimatikan, larutan garam atau NACL, aluminium hidroksida, dan larutan fosfa. Virus yang sudah dimatikan itu sendiri agar tubuh kita dapat mengenal si virusnya, sehingga apabila terdapat virus yang masuk ke tubuh kita, kita dapat melawan virus tersebut. Kemudian, ada larutan garam atau NACL, sebagai isotonis guna memberikan kenyamanan dalam keuntekan. Selanjutnya, ada aluminium hidroksida, yang berfungsi meningkatkan kemampuan vaksin covid-19 itu sendiri. Yang terakhir, ada larutan fosfa sebagai stabilizer vaksin covid-19. Untuk penyuntikan vaksin covid-19, disuntikan sebanyak 2 kali dengan rentang jarak penyuntikan 14 hari. Ada tahap-tahap penyuntikan vaksin covid-19, yaitu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Pada tahap pertama, orang yang akan disuntik vaksin harus lolos verifikasi pendaftaran melalui aplikasi peduli, pelindung. Di tahap kedua, terdapat screening dan anamnesis. Di tahap ini, calon penila vaksin akan diperiksa secara dekat kemampuan suara dan tindaknya penyakit penyertaan. Kemudian, di tahap tiga, diberikan vaksin covid-19. Kemudian, di tahap terakhir, akan dilakukan observasi selama 30 menit untuk melihat gejala klinis yang muncul setelah pembelian vaksin. Yuk, vaksin jangan takut agar kita bebas dari covid-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!